Intro Informasi lainnya laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan dana COVID-19 pemerintah kota Banjarmasin hingga saat ini belum juga diterima DPRD Banjarmasin Setelah sempat redup wacana pembentukan panitia khusus pansus COVID-19 oleh DPRD kota Banjarmasin kini kembali mencuat Bahkan Ketua Fraksi PKS DPRD Banjarmasin Haji Madhari yang juga Wakil Aktua Komisi 1 mendukung pembentukan pansus COVID-19 Alasannya pansus itu untuk memastikan dan pengawasan terkait penggunaan dana COVID-19 oleh pemerintah kota Banjarmasin DPRD sendiri menurut Madhari saat ditemui di ruangan Komisi 1 sudah menyampaikan dalam rapat anggaran banggar dan lainnya Meminta tolong penggunaan dana COVID-19 segera dilaporkan Namun hingga saat ini belum juga dilakukan Jika memang nantinya laporan ini tidak juga diserahkan fraksi PKS mendukung terbentuknya pansus COVID-19 Diperlukan pansus itu diperlukan kenapa tidak gitu Tapi kembali lagi sebenarnya pansus itu penting ya kan Akan tetapi ya kan ketika ada laporan yang jelas Ini loh laporannya di dinas ini makai ini ini bla bla makai ini dan semacamnya Itu kan menjadi nyaman gitu Kita menunggu apa namanya laporan itu ini sudah apa namanya pembahasan apa namanya APBD 2021 harapannya mudah-mudahan diselah-selah pembahasan ini juga kita akan tanyakan nantinya Matahari menyatakan terbentuknya pansus COVID-19 bisa dikesampingkan Namun dengan catatan Pemko Banjarmasin punya niatan dan keinginan menyampaikan laporan pertanggung jawaban LPJ Penggunaan dana penanganan COVID-19 kepada DPRD Banjarmasin yang nyatanya hingga saat ini belum juga ada laporannya Murtasiyah Banjar TV